Di HK yang memerintahkan jangan dilaksanakan karena itu melanggar ketentuan, karena disitu kan sudah jelas, kita harus melihat framenya kan, framenya saat itu tanggal 12 itu Kapolri kan sudah membentuk tim sus kan, artinya saudara tahu tim sus itu dibentuk untuk apa saudara sudah tahu kan, ada karena ada reaksi masyarakat yang ingin mengendaki agar peristiwa itu diungkap dengan seterang-terangnya Itu SK Kapolri untuk dibentuk tim sus itu, tanggal 12 sehari sebelum saudara melaporkan kepada Pak FS Pasti Karupaminal pun tahu, untuk mengungkap apa peristiwa yang sebenarnya terjadi Nah ketika tanggal 13 itu artinya kan sehari setelah ada SK, semua jajaran Polri apalagi di kaitan di Profan harus tahu itu Nah ketika tanggal 13 tahu bahwa ada seperti itu, lapor kemudian apakah Hendra Kuniawan memerintahkan Pak FS, jangan dituruti Tidak ada ya Tidak Jangan dilakukan, apalagi statusnya kan di Profan ini Saudara waktu itu masuk tim sus enggak? Tidak ada yang hanya Karupaminal, Karupropos waktu itu Tidak maksud saya masuk di tim yang dibentuk Kapolri tidak? Tidak ya Tidak Ya situ Apakah saudara kemudian memberikan informasi kepada tim sus soal apa yang isi di video itu? Pemikiran saya kan yang mewakili Tidak pertanyaan saya, saudara tidak Itu persoalannya Atasan saudara tertinggi kan Kapolri itu? Terlalu tinggi ya mulia Tidak Atasan tertinggi saudara di Tugupu Polri kan Kapolri Kapolri sudah membentuk tim Tujuannya untuk mengungkap peristiwa yang sebenarnya terjadi dibalik teranggal 8 Juli itu apa? Itu Mestinya minimal memberikan informasi Kalau saudara tidak mampu melakukan sesuai dengan jabatan saudara saat itu kan Melapor ke Karup itu sudah tinggi ya mulia? Iya Maksud saya Kan saudara juga tidak dilarang oleh Karup saat itu untuk Tapi faktanya setelah itu saudara kan sama baikku Saudara minta kepada baikku ini untuk Minta laptopnya toh Saya sampaikan perintah Nah iya Perintah yang saat itu saudara tanggal 12 Kapolri sudah membentuk tim sus Untuk mengungkap Apa yang seharusnya diungkap Tanggal 13 itu saudara keluar dari ruangan saudara komunikasi dengan baikku ini toh Betul ya mulia Terus minta laptopnya baikku ini toh Minta hapus dulu ya mulia Iya Artinya kan dalam konteks saat itu Mindset saudara kan ingin melaksakan perintahnya Perintah Sambu Betul ya mulia Iya Di satu sisi saudara sudah mendengar ini Kapolri ini mau mengungkap ini Peristiwa apa yang sebenarnya terjadi Jadi kita harus melihat framenya itu dalam konteks Ada sebuah peristiwa Peristiwa itu diragukan oleh publik Kapolri menindaklanjuti peristiwa ini untuk mengungkap Nah tanggal 13 yang saudara-saudara tahu Saudara melakukan sesuatu perbuatan yang Makanya saya itu gak pernah bertanya soal prosedural dan sebagainya Karena apa Kan saudara sudah disidang etik Artinya secara prosedural internal pori Saudara sudah dinyatakan bersalah Keliru Dari sini kami Mereka lebih tahu dong soal aturan di pori Daripada kami Kan saya hanya bertanya soal hal-hal yang begitu Kaitannya dengan soal Fakta apa sih Yang melatar belakangnya saudara Kan faktanya kan saudara mematahkan itu Laptop itu Iya ya Sebelumnya saya sudah Dengan baikku ini Betul Ya kami paham Pengetahuan saudara tentang oh ini sesuatu yang keliru sudah terjadi Tapi ya gak apa-apa itu kan nanti majelisnya akan menyimpulkan Nah Saya kira saya cukup Baik saudara terdakwa Setelah saudara menonton ya Tanggal 13 dini hari Dan saat itu saudara melaporkan langsung ya Ke Pak Haka Ke Pak Haka Dini hari itu juga Tapi baru bisa bertemu dengan Pak FS nya Malam harinya Tetap tanggal 13 Baik Selain kepada Pak Haka Kepada siapa lagi Terdakwa Saudara menceritakan Apa Tampilan Video tersebut Hanya ke Pak Haka Hanya ke Pak Haka Bahkan sampai Saudara dipatsuskan pun Hanya kepada Pak Haka Dipatsus saya sudah langsung Melah ceritakan semua yang Menceritakan Itu tanggal berapa Dipatsus tanggal 7 7 Agustus Baik ini Kami juga Browsing-browsing juga Googling juga Jadi tanggal Tanggal 28 Juli Itu Komnas HAM sudah Menerima rekaman 28 Juli 2022 Komnas HAM sudah menerima rekaman Bahwa pada intinya Joshua masih hidup pada saat Pak FS Itu bukan Bisa saudara pastikan Bukan dari saudara Tidak yang mulia Tidak tahu juga Kalau tersebar itu yang mulia Tapi Sepertinya tidak yang mulia Ya Tanggal 28 Juli Pertama kali Terdakwa Mulai Apa ya Terbongkar Atau mulai Terlihat bahwa Ada 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 fakta yang berbeda Dan saudara mulai terlibat Dan sudah mulai Diperiksa oleh Institutif Atau mulai Apa ya Diperiksa Atau mulai Dianalisa oleh Institusi Polri Itu kapan Selain 7 Agustus itu Itu pertama kali Saya diperiksa 7 Agustus 7 Agustus 7 Agustus Tanggal 8 nya oleh penyidik 340 Oh 7 Agustus Dengan dasar untuk Pemeriksaan apa Saudara dimintai Keterangan untuk Pemeriksaan apa Atau hal apa yang Diminta dari saudara Saya tidak melihat Suratnya Tapi Ada dugaan Pelanggaran kode etik Dan yang Yang memeriksa Dari Timsus Waprok Timsus ya Bukan lagi Paminal Sudah bukan Sudah bukan lagi Paminal ya Karena Kalau melihat Apa Membaca Keputusan Kadif Ropam Bahwa bila ada Kode etik Itu adalah Kode etik Yang adalah Kode anggota Kepolisian Adalah kewenangan Paminal Lidik Lidiknya aja Lidiknya aja Apakah saudara Sudah pernah dilidik Sebelumnya Atau langsung Diadapkan dengan Timsus Saya pertama kali Diperiksa aja Itu yang boleh Langsung oleh Timsus Jadi tidak ada Lidik terlebih dahulu Oleh Paminal katakanlah Kalau yang saya alami Tidak ada ya Baik Saudara Berkarir Sebagai anggota Kepolisian Lebih dominan Di bidang apa Maksud saya Apakah Reserse Atau Lantaskah Atau yang lain Campuran Saya pernah jadi Pembina Pernah di Sabara Tapi yang paling dominan Apa Di penyidik Penyidik Reserse Di Krimsus Krimsus Penyidik Baik Tentunya Tentunya Pasti Sebagai seorang penyidik Pasti sering Menghadapi Menemukan fakta A Tapi kemudian Yang terjadi adalah Atau dalam Pengembangan adalah Fakta B Dan itu yang lebih Dapat dipercaya Nah Ini kan sama Kondisinya Saudara Telah meyakini Suatu fakta A Seperti katakan Seperti saudara katakan Tadi ya Sudah meyakini Ada tembak-menembak Dan segala macam Kemudian setelah melihat Rekaman Katakanlah Ada fakta B Yang saudara hadapi Nah Itu Kenapa Saudara sampai Sebegitu Emosionalnya Sampai saudara Katakan Saudara sampai Berlutut Berjongkok Lutut Begemetar Itu kenapa Pasti kan sebelumnya Sering menghadapi Perbedaan fakta Fakta itu kan sering Tapi apakah Saudara sampai Harus Jongkok Seperti itu Karena Kan melihat langsung Yang mulia Saya ngalami langsung Saya melihat sendiri Proses dari mulai Otopsi Terus kemudian Saya yang Sempat dengar langsung Penuturan dari Bu PC Begitu Siap Baik Tapi kan yang terlihat Di Apa Terlihat Yang saudara tonton Terdakwa tonton kan Keberadaan Joshua Yang masih hidup Pada saat Pak FS Datang Bukan Fakta sebelumnya Yang saudara Yakin bahwa Pak FS Datang setelah Terjadi tembak Menembak Begitu Ya kan Nah Itu kan Tidak ada Tidak ada Kaitannya Dengan tembak Menembak Dan artian kan Saudara melihat hanya Sosok Joshua Yang masih hidup Nah Apa yang Apa Kemungkinan apa Dalam pemikiran Saudara Sampai Saudara harus Gementar Ini ada fakta Yang berbeda Ada yang Apa coba Karena kan Di video itu Kalau saya tidak Salah ingat Yang mulia Pak FS Datang Joshua Masih Jalan sekali Pak FS Masuk Joshua Masih kelihatan Lagi Jadi itu Dua kali Kalau saya tidak Salah ingat Sementara Yang terus Saya dengar Dari mulai Tanggal Sembilan Sampai Dengan Di berita itu Semuanya Keterangan Mengenai Tembak Menembak Silahkan lanjutkan Silahkan Jadi itu yang membuat saya Kok jadi bingung Ini gimana Kalau ini kemudian Ternyata Tidak sesuai Yang disampaikan Nanti orang berpikir Saya ini Ada apa-apa Dan ternyata Benar sekarang Dan apakah juga Mempengaruhi Emosi Saudara Bahwa Ini melibatkan Seorang Pejabat Di kepolisian Pejabat tinggi Di kepolisian Ya otomatis Itu kan Pimpinan saya Yang mulai Tidak hanya Mungkin tidak hanya Sekedar pimpinan ya Tapi juga termasuk Pejabat tinggi Di kepolisian ya Jadi saudara Apakah ada Kemungkinan Ini akan Mempengaruhi Institusi Kepolisian Apakah ada Kemungkinan Seperti itu Kemungkinan Yang mulai Saudara Pikirkan Kalau saya lihat Ya itu Pimpinan saya Yang mulai Begitu ya Jadi sampai Saudara Emosi Dan lutut Bergetar Ya kaget Dan panik Yang mulai Kaget dan panik Baik Nanti kami akan Nilai Terima kasih Kaget Dan panik Walaupun itu Bukan perbuatan Saudara Tapi perbuatan Pimpinan Saudara Karena kan Saya ikut Yang mulai Dari otopsi Jadi kayak Melihat sesuatu Yang Ya biasa Apa juga Saudara Tempat berpikir Waduh Kalau seperti ini Nanti saya juga Terkena juga Iya Yang mulia Iya Mana Yang lebih Dominan Wah saya jadi Terkena juga Terkena Embasnya Kalau seperti ini Atau Wah ini Karena kok Pimpinan saya Melakukan Seperti itu Siap Kami sempat Menyampaikan juga Kalau begini Ceritanya Komandan Nanti Saya bisa Jadi kena Terbawa Masalah ini Artinya Yang saudara Khawatirkan Justru yang itu Daripada Pimpinan Saudara Pimpinan Karena kan Saya Langsung Itu yang Jadi dua Duanya Mana yang Lebih Dominan Ya Diri sendiri Yang Itulah Kalau Dominan Diri sendiri Yang Iya Kalau ditanya Prosentasenya Berapa 70 70 30 70 30 Artinya Kalau 30 Itu Dalam rangka Apa nih Bagaimana Caranya Menyelamatkan Pimpinan Apa begitu Lagi terus Siapa Orang saudara Tidak serahkan Itu kok Kepada Tim khusus Malah dipatahkan Tapi kan Saya sudah Lapor Itu Makanya Kita ditanyakan Itu Ada Tidak Terpikir Bagaimana Menyelamatkan Pimpinan Kalau Sudah Jadi Seperti Ini Kalau Nanti Saya Tersanggut Kan Paling Tidak Itu Berkecamuk Dalam Pikiran Saudara Sudah Gak Mikir Lagi Baik Ini Saya Mau Perdalam Tentang Apa ini Saudara Di Kaden B Wakaden B Yang Tidak ada Urusannya Dengan Masalah Tindak Bidana Kalau Pengamanan 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 Saya masih ingat Kok Pak Ari Saudara Jelaskan kepada kami Disini Bagian kekerasan Bukan Bukan kekerasan Apa Personil 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 Polri Betul Bagiannya Apa Pengamanan PIP Pengamanan Bucket Nah Kalau Untuk Yang C C Itu Backup IT Yang Yang Lebih pas Adalah C Penyelidikan Di A Kalau Untuk Ini Kan IT Di VR Ini Semuanya Bisa Yang Bisa Tapi Sudah Ada Bagian 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 Soalnya C Tadi Bidangnya Apa Kalau C Itu Backup IT Kan Gitu Ini Menyangkut IT Juga Kan Gitu Iya Kan Itu Dulu Yang Bidang Bidangnya Tadi Saudara Keamanan Ini Keamanan Juga Tapi Terkhusus Untuk IT Kan Begitu Nah Waktu Itu Semuanya Tidak Ada Pada Pergi Ke Semarang Iya Pada Tanggal Berapa Saudara Pergi Ke Semarang Tanggal 11 11 Ya Kemudian Saudara Ditarik Kembali Supaya Ke Jakarta Karena Kosong Kan Gitu Tapi Kemudian Pekerjaan Saudara Masih 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 Melanjutkan Apa yang Saudara Sudah Dimintakan Untuk Proses Dari Yang Tanggal 8 9 Kan Begitu Iya Apa Karena Saudara Sudah Kadung Dalam Permasalahan Itu Makanya Saudara Ditarik Untuk Mengerjakan Tentu Lagi Ada Nggak Saudara Terpikir Seperti Itu Waktu Itu Pak Denny Hanya Nyuruh Balik Ya Itulah Ya Karena Bukan Bidang Saudara Kan Gitu Ya Itu Makanya Pertanyaan Jangan Kesana Enggak Enggak Terpikirkan Itu Tidak Ya Tidak Silahkan Dari Benut Tumum Gue Usah Banyak Banyak Terima Kasih Menampakkan Saja Yang Belum Ditanya Terdakwa Tadi Terdakwa Ada Menyebutkan Tentang Profes Saudara Tentang Yang Dominan Penyidik Krimsus 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 Tipikor Atau Pidana Umum Pernah Diperbankan Kalau Pidana Umum Untuk Kriminal Kriminal Saya Lama Di Harda Empat Tahun Empat Tahun Nah Kalau Di Dalam Apa Untuk Seorang Ada Melakukan Pemeriksaan Terhadap Perempuan Itu Ada Tempat Kapasitas Enggak Penyidik Perempuan Yang Melakukan Pemeriksaan Kalau Yang Saya Lihat Sepertinya Ada Ada Sewaktu Saudara Terdakwa Sebagai Punya Jabatan Seperti Kapores Pasti Ada Ruang Lingkupnya Khusus Seperti Itu Penyidik PPA Ada Saya Tertarik Kepada Terdakwa Pada Terdakwa Dipintah Untuk Melakukan Mencatat Pertanyaan Oleh Ibu Putri Kenapa Terdakwa Yang harus Turun Saya Sudah Sampaikan Di Keterangan Waktu Jadi Saksi Dulu Saya Sudah Menolak Sudah Menolak Makanya Kemudian Sempat Pak Henra Nyuruh Panggil Polwan Anggota Saya Tetapi Tetap Terdakwa Lakukan Karena Tidak Sampai Sampai Si Anggota Polwan Saya Saya Sarankan Lagi Ketika Pak Ferdi Nyuruh Saya Sudah Kamu Saja Karena Kamu Paling Junior Saya Bilang Lagi Kepa Entah Apalagi Oleh Majelis Saya Sampaikan Nah Kalau Perintah Yang Seperti Itu Saudara Hentikan Sebentar Dalam Perintah Itu Pada Saat Saudara Diperintahkan Apakah Terdakwa Berani Menyampai Seperti Itu Saya Sampai Sana Ngelihat Ibu Nangis Saya Sudah Lapor Lagi Nah Itulah Saudara Bukan Kapasitas Karena Seorang Laki Laki Sudah Empat Kali Pada Pada